Intro Yup, kali ini iPhone 14 Pro kita akan head to head dengan Lumix GH5 Marto Kenapa sih pilih Lumix? Karena Lumix itu menurut gue ya, itu sangat familiar banget nih di dunia fotografi maupun dunia videografi Dan Lumix ini punya spesifikasi yang bisa di head to head sama iPhone 14 Pro Oke, gue akan tampilin spesifikasi iPhone 14 Pro dengan Lumix GH5 Marto Let's go! Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dari aspek fotografinya dulu Nah, aspek fotografinya itu, waktu gue tes ya si iPhone 14 Pro sama si Lumix GH5 Marto Itu cukup jelas perbedaannya di kontras warnanya teman-teman Kalau iPhone 14 Pro dia punya kontras warna yang bener-bener natural Cuma kalau misalnya di Lumix GH5 Marto, dia itu kayak dinaikin exposure value-nya ke 2 stop teman-teman Jadi naik 2 stop Menurut gue, jadi kesannya tuh si Lumix GH5 Marto tuh kayak gak terlalu natural seperti itu Nah, kalau misalnya si iPhone ini, ini keren banget teman-teman Di sini gue punya gambar awan ya Nah, kalian bisa bandingin sendiri nih foto awan yang gue foto pake iPhone 14 Pro sama foto yang gue ambil dari Lumix GH5 Marto nih Tuh, ini sangat jelas ya perbedaannya kalian bisa lihat untuk kontras warnanya Dan juga di foto yang kedua itu kalian bisa lihat nih ya Dari genteng terus juga dari langit-langitnya itu warnanya itu jauh banget berbeda teman-teman Kayak misalnya si Lumix GH5 Marto nih kayak dipakein preset gitu ya Jadi jadinya gak begitu natural Tapi menurut gue si iPhone 14 Pro ini udah cukup oke banget nih Buat kalian yang suka pake-pake buat ya foto-foto biasa Ataupun kalian lagi liburan gitu ya Pengen foto cepet Nah, ini udah bagus banget ya 12MP-nya Beda sama si handphone yang gue punya itu iPhone 11 Itu warnanya tuh beda banget ya Kemarin gue udah cobain dan warnanya emang bener-bener beda banget Gue juga ngetes foto telephotonya nih ya Jadi untuk telephotonya iPhone ini surprisingly bagus ya Ini keren banget nih kalian bisa lihat sendiri ini ada foto gedung Dan kita compare sama foto dari Lumix GH5 Marto Ini memiliki kualitas yang mungkin hampir mirip ya Tapi disini sekali lagi Lumix GH5 Marto disini lebih unggul lagi Karena disini Lumix GH5 Marto punya detail ya Detail yang bagus banget Tapi kalau misalnya si iPhone 14 Pro dia kayak ada soft-soft gimana gitu Di bagian ininya Jadi karena dia di zoom gitu kan Nah, jadinya si iPhone 14 Pro ini menurut gue agak kurang ya Tapi tetep detail Tapi tetep detail cuma perbedaan kalau misalnya kalian orang yang detail banget Kalau di zoom, nah itu perbedaannya sedikit lebih unggul si Lumix GH5 Marto Nah, untuk potret modenya si iPhone 14 Pro nih Katanya punya bokeh yang bener-bener kayak natural banget gitu Beda sama iPhone 11 yang gue punya Dia itu bokehnya tuh kayak kelihatan jauh lebih realistis gitu Jadi nggak kayak bokeh boong-boongan gitu Atau kayak bokeh efek gitu Jadi kayak bener-bener kayak pake kamera mirrorless yang dipakein sama lensa yang bokeh gitu Jadi bokehnya bener-bener bagus banget Terus juga dia untuk pengambilan warnanya juga Dan fotonya itu juga luar biasa banget guys Ini salah satu improve paling baik yang gue liat dari iPhone gitu Oke, kita masuk ke aspek yang kedua Yaitu aspek videografi-nya temen-temen Di sini iPhone 14 Pro dia punya fitur 4K sampai 60fps Begitu juga dengan Lumix GH5 Marto Nah, ini cuma Lumix GH5 Marto doang yang bisa 4K 60fps gitu Yang ada di toko gitu Yang ada di toko men Yang ada di toko Elora gitu Cuma kalau misalnya yang lain-lainnya udah pasti ada gitu Cuma kita bare head to head Makanya kita pake Lumix GH5 Marto nih Gue akan kasih contoh video iPhone 14 Pro sama Lumix GH5 Kalian bisa tebak nih Ini foto ini diambil dari kamera sama mana Nah, itu dia Nah, kalian kegocek kan? Nah, sama gue juga Tadi awalnya kayak gue pas ngeliat si Hanif ngedit gitu kan Gue pikir, oh ini si iPhone 14 ternyata kebalik guys gitu Jadi emang hasilnya untuk 4K-nya itu bagus Bagus banget ya Terus juga dia udah ngebawa yang slow-mo ya Santai lah ya Slow-nya itu mungkin udah ada di iPhone-iPhone sebelumnya 4K 120fps Menurut gue udah smooth banget Ya, kalau misalnya kita head to head sama si Lumix GH5 Marto itu udah oke ya Udah oke banget ya Nif Nah, kita masuk ke stabilisasi nih temen-temen Ya, atau stabilisasi Jadi, di mode stabilisasi-nya ini Si iPhone 14 Pro pas dinyalain action modenya Gila Itu berasa gue pake gimbal ya temen-temen Pas ngeliat tuh kayak Wih gila ini smooth banget ya Walaupun udah dibawa jalan Si Hanif kan pegang si iPhone 14 Pro-nya itu Dia agak-agak geter gitu ya Namanya juga tangan kan Nah, pas kita bandingin sama Lumix GH5 Marto Itu gila Keren banget tuh kayak bener-bener kayak pake gimbal Atau nggak kayak lu ngerekam pake GoPro Hero 11 gitu Jadi, bener-bener shaky-nya itu tuh bener-bener keredam parah guys Sedangkan kalau misalnya Lumix GH5 Marto Dia cuma punya 7 stop ya 7 stop axis Itu masih ada keliatan geter-geternya Dan itu yang ngebuat iPhone 14 Pro ini Emang gokil banget sih Kalau misalnya kalian yang suka traveling atau vlogging Itu bagus banget Karena dia udah punya stabilisasi yang bagus banget di action modenya Oke, kita masuk ke cinematic modenya si iPhone 14 Pro Nah, cinematic iPhone 14 Pro-nya ini dia Wah, gokil AF-nya mantep banget Terus juga dia bokehnya juga sama banget Dan juga untuk peredaman getarannya itu Dia udah jadi satu guys Di dalam si cinematic modenya itu Dan pertanyaan 1 juta dolarnya Apakah iPhone 14 Pro ini bisa menggantikan kamera-kamera high-end Atau kamera-kamera yang biasa digunakan untuk cinematic Menurut gue, tidak Karena satu, lensanya nggak bisa diganti-ganti Dia cuma terbatas sama 3 doang Itu juga udah nempel guys Ya, wide Terus lensa biasa sama lensa telezoomnya Terus, apakah kamera ini worth it untuk kalian beli di tahun sekarang Dan juga untuk dipakein jangka waktu yang lama Menurut gue, worth it Karena apa? Karena fitur-fiturnya ini Udah bener-bener ngelengkapin banget Apalagi kalian nih, yang content creator Terus kalian traveler Ya, atau kalian juga vlogger Nah, kalian bisa langsung aja pake si iPhone 14 Pro-nya ini Karena dia udah memiliki fitur yang udah gokil banget Untuk iPhone 14 Pro 256GB Itu di harga Rp24,999 dari iBox Nah, tapi kalau misalnya si Lumix GH5 Mark II Itu dia harganya Rp22,500.000 di Elora ya guys ya Nah, kalian lebih prefer ambil yang mana nih? iPhone 14 Pro atau Lumix GH5 Mark II? Coba kasih tau gue di kolom komen di bawah Kalau gue pribadi, gue akan ambil si iPhone 14 Pro Karena apa? Karena untuk fleksibilitas gitu kan Kalau misalnya cuma sekedar untuk ambil-ambil footage-footage aja Gue akan ambil iPhone 14 Pro Tapi kalau misalnya gue adalah seorang profesional Gue akan ambil Lumix GH5 Mark II Karena kebutuhan gue itu jauh lebih penting Untuk sinematik gitu ya Misalnya sinematik ataupun fotografi gitu Karena gue bisa mengatur Dan itu dia kesimpulan dari iPhone 14 Pro Melawan Lumix GH5 Mark II Dan jangan lupa guys Ya, kalau misalnya kalian suka dengan konten ini Kalian bisa like Kalau misalnya kalian pengen dapet notifikasi terus dari kita Kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini Dan kalian pengen bagiin ke teman-teman kalian Kalian bisa share Ya, ataupun kalian punya opini Tentang iPhone 14 Pro Maupun si Lumix GH5 Mark II Kalian bisa komen di bawah I'll see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax